Hai baik kembali lagi bertemu dengan saya di metakulia 3D model nah sebelumnya di yang video kemarin kita sudah membuat model seperti ini ya ada atap ada dindingnya dan juga ada tiang-tiang penyangganya seperti ini nah kemudian untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan kembali ini sampai dengan ah balok katrolnya kemudian tali dan juga embernya nah kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tiang katrolnya terlebih dahulu ya itu bisa digunakan ini ya yang ini poligon silinder di kita klik saja kemudian kita buat kira-kira segini ya kemudian kita naikin ke atas ini kira-kira nah kemudian kita lihat tutorialnya kayak tutorial ini ya Oke rotasi ke sumbu X ya sehingga dapat letakkan di kedua penyangganya jadi kita putar ini menjadi sumbu X menggunakan rotate tool ya sehingga dia sejajar ya Sorry segini ya Nah kita lihat rota X nya itu kita ganti di sini menjadi 90 saja supaya rata kemudian buat subdivision eksisnya menjadi 10 ya subdivision eksisnya nah disini di berapa 10 ya tadi 10 kalau udah secara defaultnya dia 20 namun kita buat menjadi 10 saja subdivision eksis 10 enter nah seperti ini jadinya kemudian kita tempatkan di tengah-tengah tempat seperti ini ya menggunakan perspektif kamera dari samping dari mana dia dari sini ya Nah mana dia kita cari Oh ini yang diklik pakai selection tool kemudian kita akan geser ke atas ya menggunakan move tool kita geser-geser seperti ini kemudian kita tarik ke atas kayak gini nah nah kalau dirasa ini terlalu besar kita tinggal mengecilkan skalanya menggunakan scale tool yang ditarik adalah yang ini ya supaya dia mengecil mengecil berdasarkan skalanya ya Nah kemudian baru ditempatkan menjadi lebih rapi lagi kayak gini ya usahakan tempatkan di tengah-tengahnya dia ya Nah ini untuk yang dari samping kemudian kita lihat dari samping depannya nah ini ya kita bisa geser ya menggunakan ini kita tekan tombol 4 untuk masuk ke share sini kemudian kemudian tentu akan lainnya yang terhadap di dua khusus ternyata tetapi biasa sekitar kira-kira seperti ini baru kita geser lagi kayak gini kira-kira kalau sudah oke kita lihat berdasarkan dari pilihnya bagus ataupun belum ya kayak gini kira-kira Oh atapnya itu terlalu pendek yang jadi kita bisa lebarkan juga atapnya ini atapnya sini ya seleksi dulu sekian pakai selector ya kita coba untuk kira-kira hai 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 di sini di sini saya lihat ini saya lihat saya lihat atasnya sudah melihat oke saya cek dulu ini suara saya sudah setelah baru kita lanjut ke tutorialnya dari si kator teman ke objek teman 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 saya tapi baiknya itu ini ada perspektif samping ini di sini kembali ke kembali ke sudah oke kembali masuk ke mode dari sini dari perspektif kita klik dua kali kita klik dua kali ya kita klik dua kali nanti akan terseleksi bagian itu kemudian lakukan extrude phase dari ke luar edit mesh di bagian phase nya kita pilih nah sudah muncul kayak gini kita tarik keluar belum kena ya terus ini nah kita coba tarik keluar ya kira-kira saja seperti ini oke kemudian buat lagi satu garas di bidang yang telah di eksplorasi di tengahnya sini oke ya kita tempatkan dari samping saja sini kemudian masuk ke menu objek ya kemudian masuk ke master master kemudian insert edge kita klik di sini oh sorry belum terseleksi yang cut roll nya nah kita undo saja untuk meyakinkan oke baru kita seleksi cut roll nya oh masuk ke objek mode dulu ya kita seleksi cut roll kemudian mesh tool insert add baru kita klik di sini sorry sorry kita undo lagi mungkin lebih baik di 3D ya oke kemudian kalau kita klik di sini belum aktif berarti ya mesh tool insert good kita lihat nih dia belum terseleksi ya kita undo dulu kita undo nah sampai di sini ya oke kita seleksi kemudian masuk ke object mode kemudian ke mesh tool insert edge loop tool klik drag nah klik aja di garis face nya itu ya kalau dirasa kurang kurang ke tengah berarti kita klik dulu yang select tool kemudian baru klik ini berarti masuk ke edge mode dulu ya nah baru terseleksi baru kita geserkan ke tengah kira-kira seperti ini oke baru kita lanjut ke tutorial berikutnya pindah ke mode edge ini kita pindah ke mode edge dulu edge edge udah ya kalau seleksi garis tambahan yang telah dibuat tadi caranya seperti yang tadi bisa klik sekali atau langsung aja klik dua kali disini nah nanti aku akan terseleksi jangan terlalu tarik jangan terlalu terlalu tapi terlalu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masuk ke object mode dulu ya. Object mode. Kemudian kita naikkan pakai ini ya. Nah. Kira-kira disininya. Jadi ada sebagian yang masuk ke katrolnya ya. Kayak gini aja. Kemudian lihat dari samping sininya. Kayak gini ya. Kemudian digeser. Kayak gini. Kemudian. Kita scalpel ya. Karena terlalu besar kayaknya. Kita perkecil aja dulu. Kira-kira kayak gini. Seperti. Ya. Sebaru digeser lagi. Geser ya. Kita lihat tadi. Kayak gini. Apakah sudah bagus ya. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Kemudian buat lagi object. Untuk pegangan katrolnya. Yang seperti ini. Kayak gini ya. Jadinya kayak gini. Mana nih. Kayak gini dia. Kita tempelkan ke bawah. Kemudian buat ukuran lebih kecil. Kemudian di ujungnya itu kita kerucutkan. Oke. Jadi caranya. Kita pakai yang ini ya. Polygon silinder. Kemudian kita buat. Kira-kira segini. Kemudian naikin ke atas. Segini kira-kira. Kemudian kita ratet. Ratetnya batik ke sini ya. FN3290. Nah. Kemudian. Kemudian kita tempatkan dulu di posisinya. One object-nya. Ini ya. Kemudian. Di move ya. Di move to. Set. Naikin ke atas ini. Set. Karena dia terlalu besar. Berarti kita kecilin aja. Kecilin. Set. Segini aja ya. Kira-kira. Terus baru dinaikin lagi. Nah. Oke ya. Segini kira-kira. Kemudian kita lihat dari samping ke sini. Nama sejauh. Kita geser. Set. Atau pendeknya itu kita. Perpanjang lagi. Kira-kira segini. Segini lah ya. Oke. Baru digeserin. Set. Oke kita lihat dari 3D-nya. Gimana. Oke ya. Kayaknya papannya kurang bawah ya. Jadi kita turun aja papannya ini. Papat turun sedikit sedikit sedikit. Segini ya. Selanjutnya di sini juga bisa turun. Kayak gini. Dan kita bisa kecilin lagi ya. Karena perbandingan dengan yang kartonnya terlalu hampir mirip. Segini deh. Kemudian baru dipanjangin lagi. Set. Oke. Set. Ya. Baru digeser. Kita masuk ke sini. Oke. Set ya. Oke. Lihat lagi tutorialnya. Berarti ini dibagi dua ya. Pakai. Object. Mode. Kemudian. Mesh tool ya. Insert edge loop. Kita kira-kira sempatkan di tengah sini. Nah. Kemudian kembali ke select tool ya. Kemudian kita lihat. Ini. Sudah. Membagi ya. Kembali saja ke object mode. Kemudian. Tekan tombol 5. Nah ini sudah ya. Nah kemudian. Kita harus membuat. Objectnya menjadi kerucut di bagian sini. Kita masuk saja ke bagian vertex mode ya. Vertex mode. Kemudian dari samping begini saja. Supaya lebih enak. Kita besar. Kemudian kita mesti menyeleksi seluruh ini. Seluruh vertex yang sebelah sini ya. Setelah saja. Kemudian kita scale-kan. Scale-kan seperti ini. Jadi dia menjadi lebih mengerucut. Kalau ini besar. Kita buat menjadi lebih mengerucut seperti ini. Oke ya. Oke. Nah ini. Ini kuatnya kurang. Ataupun terlalu. Terlalu sempit ya. Jadi kita setelah saja. Untuk setelah ini. Kemudian baru kita geser. Nah jadi ada. Area yang untuk. Tangannya di sini lebih. Lebih lebar lagi ya. Ya kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke. Object mode. Ke 3D. 3D modelnya. Nah oke. Kita lihat. Apakah sudah lebih bagus. Sepertinya masih disang juga ya. Kita kembali ke samping sini. Kemudian. Kemudian. Masuk ke. Conteks. Seleksi ini ya. Nah baru dibesarkan kembali. Oke. Kemudian ke. Option mode. Jangan lupa. Lalu jauh ya. Sip. Mana nih. Seperti ini ya. Oke. Jangan lupa dia untuk di save. kemudian kita buat juga alas sumbernya agar tahu ada air jadi proviewnya nanti kayak gimana nih ini harusnya udah ada kan ya ini yang alas airnya udah ada ini tidak perlu lagi kemudian kita buat apa nih buat ember ya buat ember menggunakan poligon silinder gunakan poligon silinder ini kita tarik ke atas kemudian beri 10 untuk subdivision cap beri nilai 0 capnya 0 kemudian buat bagian bawah ember lebih mengerucut caranya pakai yang ke vertex mode vertex mode kemudian seleksi bagian bawahnya baru untuk gampangnya kita dari samping ini saja mana embernya kita ke atas ya bagian bawah ini yang kita seleksi nah itu kita buat kerucut mengerucut ya kayak gini dengan skala yang sama seperti embernya kira-kira seperti itu nah dari sisi 3D kayak gini jadinya oke untuk bagian dalam ember kita klik kanan objek dan pilih jadi masuk ke face mode oke klik kanan objek dan pilih face bagian atas ember seleksi ininya kemudian dengan skill tool tarik ke dalam ke dalam kayak gini kah oh bukan ya kayak gini kah bukan semuanya 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 berarti di skill tool sebentar ya oke jadi kalau dilihat di tutorial ini ada terlewati ya jadi dari sini kita sudah mengerucutkan di bagian bawah ember jadi harusnya kita extrude dulu untuk nah kita seleksi untuk sisi sini di face mode kemudian kita baru extrude extrude sini ya jadi kita tarik keluar sorry nah jadi ada ketebalan dari embernya ya buat yang tipis-tipis tidak apa-apa kayak gini ya oke gitu kemudian baru kita dapatkan tampilan yang seperti ini jadi ini saya masuk ke mode face mode ya kemudian seleksi bagian samping atau badan ember kemudian baru lakukan extrude face lakukan extrude face kemudian buat gambarnya sehingga didapat gambar seperti umur 55 oke ya baru masuk ke bagian sini kita lanjut ada eh face mode kita seleksi ya yang di atas ini kita seleksi baru klik kanan masuk ke face mode kemudian dengan menggunakan scale tool ini ya kita turunkan ke bawah kita skill tool kah oh kayaknya bukan skill tool ya jadi ini kita undo coba masuk ke edit face dan exit face nah yang diturunin adalah sumbu ini nah kayak gini ya turunin aja nah kayak gini ya nah kita ulang lagi extrude nya nah coba ya dari sini saja langsung nah kemudian kita extrude nah ya dari face nya extrude turunin ke bawah so nggak bisa ya kita undo dulu nah dari sini ya dari samping sini berarti yang memudahkan ya kemudian masuk ke samping ya kemudian kemudian masuk ke edit mess extrude udah nampak ya extrude dari 3D ini ya yang kelihatan kurun kan ke bawah pastikan ke samping tuh kayak gini deh nah biar kurun ya kayak gini sampai ke bawah kayak gini deh oke baru kita lanjut lagi nah udah gak kayak gini ini udah dapet kayak gini ya berarti udah kira-kira sama kayak gini kemudian aktifkan scale tool scale tool nah ini kita kerucutkan kembali nah jadi kira-kira kira-kira sepertinya udah menyuruh kembali ke bagian dalamnya jangan lupa di save file save scene nya kemudian baru kita lanjut kembali jadi ini saya perbagi aja dulu ya bagian V seleksi bagian atas ember tapi bukan ini ke bawah menggunakan sumbu Y ini saya hapus seleksi kemudian ekstrik ini hapus aja batu ya oke oke berarti kita sudah sampai disini sekarang kita buat gagang embernya aktifkan polygon pipe polygon pipe ini ya kemudian kita buat objek kira-kira diameternya hampir sama dengan yang ember ya untuk gagangnya untuk gagang untuk gagang kira-kira gini kemudian kita naikin ke atas kemudian kita naikin ke atas kekalannya boleh ditandukan langsung ya oke ubah jadi 10 subdivision axis menjadi 10 gini 10 enter kemudian masuk ke face mode ya masuk ke face mode kemudian kita seleksi 4 bagian bawah objek disini yang diseleksi ini oh kayak gini ya atau dari atas aja biar enaknya mana dia aw ini ini ya kita seleksi terus untuk menghapusnya tekan tombol delete ini juga masih delete nah oke nah ini adalah gagang ember yang akan kita buat ya oke oke baru kembali ke tutorialnya disini lakukan rotasi dan kita tempatkan ke atas ember disini gini ya lakukan rotasi masuk ke objek mode rotate tool rotate tool ya kemudian kita kemudian kita putar bebas ya oh 90 nya kurang tepat ya buat 85 coba 85 oke oke kemudian baru kita naikin ke atas naikin ke atas naikin ke atas dan tempatkan di ya kalau dari atas juga bisa lihat disini ini kita roti aja dulu ya gini ya gini ya kemudian baru digeser ke tengahnya kayak gini tengah sini kemudian digeser ke udah dari samping ini ini berarti roti hai 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 oke Nah kita lihat disini Masih ada bagian yang Timbul ya ataupun Ini ya Berarti harus disesuaikan kembali Caranya Menggunakan ini ya Vertex-Vertex Manu Vertex Kemudian Baru kita Geser ya Ini Menjadi masuk ke Bagian embernya Demikian juga yang ini Kita Geser ya Supaya tidak timbul Kayak gitu Nah ini bisa kita Scale-kan ya Masuk ke Object mode dulu Scale-tune Baru kita Baru kita Barbesar Yang penting Tidak tembus ya Atau kita bisa Rotor Ini ya Sorry Ya Kayak gini ya Untuk memudahkan Oke Oke gini Nah ini masih terlihat Keluar Jadi masuk kembali Vertex Vertex Scale-tune Jadi tidak Tembus ya Oke Oke Baru kita lanjut ke Sini Kita buat talinya Masuk ke menu create Polygon primitive helix Create Oke Kita Tempatkan di sini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih